Golkar, Sulawesi Tenggara memprioritaskan mendukung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ketua Dewan Pembina Golkar Sultra Ridwan Bayi mengatakan pihaknya saat ini tengah berkonsentrasi pada pemilu legislatif dan pemenangan Erlangga. Ridwan mengatakan target utama Partai Golkar yakni memenangkan Erlangga sebagai presiden. Dirinya meyakini jika Erlangga terpilih nantinya menjadi presiden, maka wilayah Sultra akan jadi perhatian utama. Meski demikian hal itu diperlukan kerja keras dalam mensosialisasikan Erlangga di setiap daerah pemilihan di Sultra.